Pemirsa pengurus Partai Demokrat sejabar menyatakan Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang abal-abal. Bahkan mereka pun meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak mengesahkan hasil dari KLB tersebut. Sekretaris Partai Demokrat DPR, maksud kami DPD Jabar pun menyatakan pihaknya akan langsung mencabut KTA Kader Demokrat Jabar yang datang pada KLB Deli Serdang. Akan menyampaikan surat permohonan. Sekretaris Partai Demokrat DPD Jawa Barat, Wawan Setiawan, menyatakan pihaknya sudah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, membawa aspirasi dari seluruh DPC, PAC, Ranting hingga Kader, agar KLB Deli Serdang tidak disahkan kemenkum HAM Republik Indonesia. Menurutnya Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang abal-abal karena tidak sesuai ADART Demokrat. Pihaknya pun tengah menginvestigasi sebagian orang yang hadir dari Jawa Barat ke Deli Serdang. Jika masih menjadi Kader Demokrat, maka mereka akan dicabut. Ini sekarang lagi investigasi, ada sebagian orang yang hadir dari Jawa Barat ke Deli Serdang, tetapi kami akan cek dulu apakah dia masih sebagai anggota Demokrat, masih sebagai Kader Demokrat atau sudah tidak. Nah, kalau dinyatakan mereka masih sebagai Kader Demokrat, maka dengan sangat tegas akan kami cabut KTA-nya dalam tanda kutip, itu kami kecap sebagai anggota Demokratnya. Kalau sebagai anggota, kalau sebagai pengurus, tidak ada. Sampai hari ini pengurus Partai Demokrat seluruhnya tidak ada yang hadir ke sana, dan kalaupun ada anggota atau yang memiliki KTA Demokrat hadir di Deli Serdang, kami lagi investigasi akan kami pecat. Wawan menambahkan beberapa ketua DPC digoda dan diiming-imingi uang 100 hingga 125 juta rupiah untuk mengikuti KLB di Deli Serdang. Namun menurutnya pengurus DPD Jawa Barat dan DPC sejawa Barat 1 barisan dan patuh pada putusan AHY sebagai ketua umum hasil Kongres 5 di Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV